Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini tanggal 4 Agustus tahun 2023 Tahun 17 Muharram 1445 Hijriah Kloter terakhir yaitu kloter 88 SUB Diberangkatkan dari Marina menuju tanah air Dengan demikian seluruh kloter berjumlah 558 kloter Sudah diberangkatkan ke tanah air Dengan jumlah jamaah sebanyak 209.782 jamaah Namun demikian masih ada beberapa jamaah yang dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi Baik itu di Mekah, di Madinah maupun di Jeddah Namun demikian kami dari kantor unsan haji Akan terus memantau keadaan kondisi kesehatan jamaah-jamaah tersebut Dan akan terus berkoordinasi dengan pihak rumah sakit Jika ada jamaah yang sudah dinyatakan layak untuk berangkat ke tanah air Maka dari kantor unsan haji akan melakukan pendampingan Sampai di tanah air Bagi keluarga yang ingin mengetahui Kondisi jamaah yang dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi Dapat menghubungi nomor di bawah ini Di Mekah bisa menghubungi saudara Nayib Di Jeddah bisa menghubungi saudara Muhammad Syafi'i Dan di Madinah bisa menghubungi Bapak Ahmad Hasidin Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama Seluruh jamaah yang dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi Segera pulih Mendapatkan medib Yaitu surat kelayakan terbang ke tanah air Dan akan segera dipulangkan dengan pendampingan dari Petugas atau pegawai kantor unsan haji di Jeddah Demikian mudah-mudahan semuanya bisa berjadangan lancar Dan kami mohon doa semoga jamaah yang sakit Segera disembuhkan oleh Allah SWT Sehingga bisa berkumpul dengan keluarganya di tanah air Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax